Intro PH, pekerja di Refinery Development Master Plan atau RDMP di balik papan ini tak berkutik saat ditangkap petugas keamanan RDMP. PH diamankan para petugas karena diduga telah membunuh rekan kerjanya Taufik Wahyudi pada Sabtu siang kemarin. PS Kanit Dua Jatan Rasat Reskrim Polresta Balikpapan, Ibda Bayu Sukaca menyebut terjadi selisih paham antar pelaku dan korban saat tengah melakukan pekerjaan di RDMP Balikpapan. Korban yang berada di lantai dua saat itu tak sengaja menjatuhkan besi sehingga mengenai pundak pelaku. Pelaku yang kesal pun mengambil pipa besi dan mengayunkan ke arah kepala korban sebanyak satu kali. Kronologisnya mereka berdua ini sedang melakukan pekerjaan di area gilang di lantai dua. Pengerjaan perakitan besi kemudian ada selisih paham antara kedua orang ini antara korban dan pelaku sehingga korban berada di atas, di atas dan mati semacam skapulik. Belum tahu pasti apakah sengaja atau tidak ada benda yang menjatuhi tubuhnya si pelaku. Si pelaku sehingga pelaku merasa marah. Selain itu juga sebelumnya juga ada persilisian karena dikatakan oleh peterangan dari pelaku kalau dia ini suka marah-marah. Setelah kejadian jatuhnya benda tadi itu berbentuk kelam sehingga emosi, emosi dan marah sehingga menyiapkan pipa besi panjang kurang lebih 1 meter 10 cm yang digunakan untuk memukul di bagian kepala korban. Mas cekcok apa mas dengan korban? Mas kemarin mas kejadian apa mas? Tidak ada hutang. Terus karena masalah apa mas? Yang katanya mas jadat juga mas? Gak ada janda kah? Jok. Jadi sakit hati kenapa mas sama korban? Akibat ulangnya itu PH kini terancam 15 tahun penjara, polisi menjeratnya dengan pasal 338 KUHP, subsidir pasal 351 ayat 3 tentang pembunuhan. Dari Balikpapan, Mukmin Ajis, Ainyus melaporkan.